Intro Halo teman teman ketemu lagi bersama saya Demar Raji dan apa kabar semoga baik dan sehat selalu Kembali lagi saya bakal memberikan kesempatan buat kamu untuk nonton video ini dengan pilih kartu atau pick a card Dan tema yang saya angkat adalah usulan dari seseorang Saya lupa namanya sorry banget gitu ya Mohon maaf sekali namanya lupa tapi yang jelas nama itu masih ada di komentar kemarin di video sebelum ini Oke usulannya adalah siapa jodohku orang lama atau orang baru Oke siapa jodohku orang lama atau orang baru Itu adalah tema yang bakal kita angkat pada kesempatan kali ini dan kita sekarang melakukan pick a card atau pilih kartu Jadi buat teman teman silahkan aja untuk pilih kartu diantara salah satu ada tiga pile 1 2 3 Dan disini ada tanda cincin merah kuning dan hitam Jadi silahkan teman teman bisa memilih salah satu diantara tiga cincin Kalau kamu misalnya ternyata tertarik atau ketarik ke kedua pilihan juga gak apa-apa Karena bisa jadi antara satu dua tiga nanti ada semacam keterkaitan dan kolerasi diantara masing-masing pile ya Jadi buat teman teman silahkan aja yang jelas baca ini bersifat general reading Jadi tidak akan semuanya resonate dan perlu diketahui untuk jodoh itu adalah Tuhan yang maha tau dan semuanya kembali kepada Tuhan Jadi semuanya kembali percayakan kepada Tuhan yang maha kuasa yang maha tau dan maha segalanya Tapi disini kita mencoba untuk melihat pola ya Jadi bukan berarti kita mendahului apa namanya keputusan Tuhan tidak sama sekali Tapi disini kita membaca sebuah pola membaca energi Jadi berdasarkan pola dan energi yang nanti kita lihat di apa namanya kartu tarot yang keluar disini Disini ada lima kartu di masing-masing pile dan kita bakal bacakan satu per satu Maka dari itu buat kamu sekarang saya kasih kesempatan untuk pilih salah satu diantara tiga pile Sekaligus kita latihan kamu latihan intuisi ya Rasakan energinya kemana ke pile satu dua atau tiga atau cincin merah kuning atau hitam Silahkan pada hitungan kelima saya kasih kesempatan mulai dari sekarang Kamu pilih salah satu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Baik kalau sudah cukup kita langsung saja mulai dari pile pertama Yaitu dari cincin yang merah dan yang dua kita naikkan ke atas seperti biasanya Oke teman-teman kita langsung mulai dari pile pertama kita lihat Dan ya di sini saya sudah shuffle kartu sebelumnya Saya memang sengaja tidak masukin ke video karena biar irit durasinya tidak terlalu panjang Sekali lagi saya disclaimer dulu Ini bacaan ini bersifat general reading dan energinya bisa kebalik-balik atau vice versa Kemudian buat kamu yang kepengen resonate, kepengen maksimal hasilnya silahkan kamu bisa melakukan personal reading bersama saya Atau bisa self healing dan juga spiritual coaching bersama saya Silahkan aja kamu bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sini atau di deskripsi Oke langsung saja kita mulai dari kartu pertama Kita buka satu persatu Ada lima kartu di masing-masing pile ya Oke kita lihat di sini kartunya sudah terbuka Ini dia ada seven of cups, ada page of cups, ada three of cups, ada Ini kebalik Ada the hangman Terus kemudian ada six of cups Oke kita bakal melihat teman-teman apakah jodoh kamu orang lama atau orang baru Kira-kira kamu kepengen orang lama atau baru nih Teman-teman hari minggu ini ya Hari minggu saya posting, saya bikin video hari minggu malam Dan jujur sedikit agak lesu sebenarnya saya gitu kan Karena tadi seharian lumayan agak padat kegiatannya ya Macem-macem kegiatannya lumayan padat dan lumayan capek dan sebenarnya lesu banget Tapi karena ya sekali lagi ini adalah bagian dari tugas-tugas jiwa saya Jadi saya mau gak mau harus bikin video ini dan bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu juga Makanya buat teman-teman yang kepengen usul silahkan tulis di komentar Nah ini contoh salah satu usulan yang saya angkat ya Jadi saya lupa namanya, sorry banget lupa namanya Jadi yang ngerasa kemarin sudah usul Untuk siapakah jodohku orang lama atau orang baru Silahkan kamu nanti bisa berkomentar lagi Saya Mas Damar yang usul gitu Oke ya jadi sekarang Tapi oke gak apa-apa meskipun saya agak lesu Mudah-mudahan suaranya juga gak keliatan lesu ya Walaupun sebenarnya secara energi saya agak-agak Gak seperti biasanya gitu Tapi saya mencoba untuk meng-upkan energi Supaya tidak terlalu down, terlalu drop gitu ya Mudah-mudahan gak ketara ya Ketara gak sih? Saya mencoba ketawa-ketawa gitu kan Karena ini ada yang gak beres di energi saya Karena mungkin seharian capek juga Ada semacam satu kecapean Dua mungkin gabut juga kali ya Jadi ya seharian meskipun saya ada kegiatan Tapi rasanya tadi capek Sore capek banget Dan sore tadi tumen-tumen banget Saya ngantuk banget Oke teman-teman lupakan Semoga dengan saya membuat video ini Saya ketemu sama kamu Saya menjadi lebih fresh lagi Dan mudah-mudahan kamu juga ketularan freshnya Gak ketularan apa namanya Energi yang gak semangat ya Oke Teman-teman disini Buat kamu yang pilih file pertama Saya melihatnya adalah begini Kamu bertanya Atau buat kamu yang Saat ini mungkin masih jomblo Masih single parents gitu ya Dan belum punya pasangan Atau bahkan yang sedang punya pasangan Tetapi Sepertinya sedang tidak harmonis Sedang ada masalah yang sangat berat Dan sebagainya Siapapun Siapapun Jadi video ini buat siapapun Yang masih berharap Ada pasangan Yang masih berharap Bertemu dengan jodoh lagi Kita melihat Untuk kamu yang memilih file pertama Kita cocokin energinya Kalau cocok syukur Kalau gak ya sudah tinggalkan Kamu lihat file kedua atau ketiga Saya merasakan bahwa disini Kamu sedang dihadapkan Dengan pilihan Artinya adalah Bahwa kamu Tidak hanya Terfokus pada satu orang Tapi fokus kamu sepertinya terbagi Bisa dua atau tiga Gitu kan Ya dua ajalah ya Jangan banyak-banyak gitu Artinya bahwa kamu Tidak fokus hanya pada satu orang Karena memang Saat ini kamu sedang memilih It's okay gak apa-apa Ya selama itu kamu sedang memilih Fokus kamu terbagi Dua orang tiga orang It's okay gak masalah gitu kan Tetapi ketika nanti kamu sudah Menjalin komitmen Ya harus satu orang dong fokusnya gitu kan Karena bagaimanapun kesetiaan itu adalah Menjadi sebuah apa ya Komitmen yang utama dalam sebuah hubungan Jadi saat ini saya merasakan Kamu ada semacam energi yang terbagi Sehingga kamu masih Bingung antara Si A atau si B gitu loh Itu yang saya rasakan ya Jadi ada semacam pemikiran-pemikiran Bahwa kamu membandingkan A dan B Itu seperti apa Ya itu yang saya rasakan Nah tetapi disini saya melihat bahwa Pada akhirnya Di antara keduanya pun Ya ada salah satu yang Paling menarik perhatian kamu Ya Salah satu yang paling menarik perhatian kamu Adalah seseorang yang kemudian Hadir dalam kehidupan kamu Nah Saya melihatnya justru disini Di antara kesabaran kamu Yang sekian lama sudah kamu tahan gitu ya Kamu mungkin sendiri cukup lama Atau mungkin berada dalam kondisi Yang tidak pasti ini cukup lama Tetapi disini saya melihat bahwa kamu Pada akhirnya Akan bertemu dengan seseorang Nah Seseorang disini saya melihatnya adalah Dia adalah orang baru Ya dia adalah orang baru Artinya bahwa Bisa jadi Orang yang salah satunya itu adalah orang yang lama Atau orang yang mungkin Sudah kamu kenal sebelum orang baru ini Tetapi energi yang ketarik banget Dari energi kamu adalah Kamu lebih ketarik ke energi orang baru Gitu loh Karena Untuk orang lama Saya melihatnya bahwa Kamu berpikir Ada banyak pertimbangan Pertimbangan Kenapa kamu tidak Terlalu Memilih orang lama Gitu kan Karena ada banyak sekali pertimbangan Yang membuat kamu itu pada akhirnya Berpikir dua kali Untuk melanjutkan hubungan dengan orang lama Ya Sejauh ini saya melihat kamu sih masih Memilih ya Masih memilih Memilih di antara Dua lah ya Paling tidak seperti itu Nah Tetapi disini saya melihat patch of cups Ada Datang orang baru Yang kemudian disini sepertinya Memberikan sebuah energi baru buat kamu Memberikan sebuah kebahagiaan buat kamu Memberikan sesuatu atau sentuhan yang berbeda dari sebelumnya Dan Sepertinya saya melihat disini bahwa Inilah yang sedang kamu tunggu Inilah orang atau sosok yang memang kamu nantikan selama ini Jadi saya melihatnya seperti itu Jadi buat dari kesabaran kamu Sepertinya sekarang Apa ya Kamu menikmatinya Ya Karena gini teman-teman Bahwa kesabaran itu Tidak ada yang sia-sia Ketika kita bisa bersabar Ternyata Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan Bukan sekedar yang diinginkan saja Tapi yang dibutuhkan Ya Kalau dibutuhkan itu beda loh ya Dengan yang diinginkan Kalau diinginkan itu kesannya itu Sekedar Sekilas gitu ya Tapi kalau dibutuhkan Itu adalah Sesuatu yang memang dibutuhkan Untuk hal yang Sangat Apa namanya Yang sangat pribadi Yang sangat pokok Yang sangat utama Dan sangat inti Itu kalau saya Pengertian saya seperti itu Nah Disini saya melihatnya adalah Kamu harus segera memberi Atau membuat sebuah keputusan Karena bagaimanapun ketika Hadir orang baru Ya Ini energi bisa maju mundur ya teman-teman Bisa jadi belum kamu rasakan Atau belum terjadi Atau bisa Bisa jadi Justru sekarang sudah kamu rasakan Dan sedang terjadi Gitu Ya Jadi sekali lagi Energi maju mundur Energi juga bisa Versa-versa Ya Jadi Tinggal disesuaikan dengan Situasi dan kondisi yang ada Itu yang saya rasakan Teman-teman Jadi bahwa Orang baru ini datang Dan sepertinya Membawa kegembiraan Membawa Kebahagiaan Setelah kamu sekian lama Bersabar Dan kamu menikmati Buah hasil dari Kesebaran kamu Dan disini ada Six of cups Disini ada semacam Tanda bahwa Kamu Merasakan dan Merayakan Kegembiraan Kamu mendapatkan Sesuatu yang kamu butuhkan Jadi proses dari Kesabaran kamu Sepertinya disini Ada hasil yang Kamu capai Atau yang Tuhan berikan Ya Jadi itu untuk Pail pertama Semoga Ini bisa menjadi Sebuah doa Buat teman-teman Ya Doa dimana Keinginan Hasrat Energi Vibrasi Yang kamu pancarkan Itu menjadi Sebuah doa Menjadi sebuah Realita Menjadi sesuatu Yang akhirnya Memang kamu Dapatkan Menjadi sebuah Mimpi Yang menjadi Kenyataan Ya Jadi diaminkan Saja tidak apa-apa Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Sebuah doa Ya Walaupun disini Mungkin kita Just fun reading Tapi Ini sekaligus Ya kita bicara Energi ya Kalau disini ya Nggak hanya fun reading Tapi juga kita bicara Energi Bisa jadi Ini sebuah Doa yang memang Apa ya Berangkat dari Vibrasi kamu Dari sugesti kamu Dari afirmasi kamu Visualisasi kamu Dan sebagainya Lalu terciptalah Attraction Jadi menarik Segala sesuatu Yang kamu penginkan Oke Teman-teman Mudah-mudahan Sekali lagi Ini bisa menjadi Doa buat kamu Dan diaminkan Mudah-mudahan Yang sudah milih Pail pertama Ini menjadi Sebuah kecocokan Yang Akhirnya menjadi Sebuah kenyataan Atau syukur-syukur Sekarang Sedang menjadi Kenyataan Yang sedang kamu Jalani saat ini Oke Pail pertama sudah Dan kita ketemu Ke pail kedua Oke teman-teman Sekarang kita masuk Ke pail dua Cincin kita naikkan Disini Dan kita buka Kartunya Buat kamu yang sudah Pilih pail kedua Ini kita Saffel ya teman-teman Jadi bukan Dipilih Tapi disaffel Acak Random Seperti biasanya Yang keluar Yang loncat Itulah yang kita ambil Oke Untuk teman-teman Yang pilih Pail kedua Tema pada kesempatan Kali ini Siapa Jodohku Orang baru Atau orang Lama Orang lama Atau orang baru Saya melihat disini Bahwa Kamu pernah sekali Pernah kecewa sekali Kamu pernah merasakan Kekecewaan Atau bahkan saat ini Kamu masih merasakan Energi kekecewaan itu Dan disini Saya melihat kamu Sedang Apa ya Merenungkan Introspeksi diri Sedang evaluasi diri Ya Dan itu bagus sekali Karena bagaimanapun Untuk memperbaiki diri Kita perlu Melihat ke dalam diri sendiri Lebih dalam lagi Melihat ke dalam diri sendiri Untuk lebih saksama lagi Sehingga melihat Segala sesuatu Dengan jernih Di ketenangan ini Tentu kita bisa Merasakan Hal-hal yang lebih Jelas ya teman-teman Karena Itulah pentingnya Relaksasi Itulah pentingnya Meditasi Itulah pentingnya Kita mengheningkan diri Menarik diri Dan kita menyepi Untuk melihat ke dalam Gitu loh Karena Ketika kita Mampu melihat ke dalam diri sendiri Dengan menenangkan pikiran Kita masuk ke alam relaksasi Masuk ke dalam pikiran Bawah sadar Insya Allah disitulah Memang cara dan letak Kita Untuk membangun Segala sesuatu Mulai dari dalam diri kita sendiri Karena saya melihat disini Bahwa kamu sepertinya Sempat mengalami Semacam keputusasaan Dimana rasa kecewa Kamu itu sangat dalam Bahkan Di antara Apa ya Kekecewaan kamu itu Nyaris Sebetulnya nyaris Kamu sudah tidak punya harapan Ya Nyaris ya Artinya harapan itu Ada Tapi kecil Karena didominasi oleh Rasa kecewa Dan rasa Hati yang terluka Oke Tetapi di proses Selanjutnya Saya melihat Bahwa teman-teman disini kok Ada upaya-upaya yang cukup bagus Ya Kerja keras yang cukup bagus Untuk Menjadikan kamu itu Apa namanya Sosok yang bisa lebih bermanfaat Buat kehidupan kamu sendiri Minimal gitu kan Karena bagaimanapun Apapun yang terjadi Sesakit apapun Separah apapun kondisi Bahwa hidup Tetap harus Berjalan Ya kan Hidup harus tetap berjalan Apapun situasi dan kondisinya Meskipun kita mungkin Terseok-seok gitu kan Berdarah-darah Melangkah ke depan Tapi sekali lagi Hidup harus tetap berjalan Gitu loh Tidak ada gunanya Buat putus asa Tidak ada gunanya Untuk Kita berada dalam Satu Apa ya Energi yang buruk terus Di circle itu terus Nggak ada gunanya juga Gitu loh Bagaimanapun Yang merasakan adalah Diri kita sendiri Orang lain yang Menyakiti kita Tidak akan pernah Merasakan apa yang Kamu rasakan Ya kan Jadi percuma dan sia-sia Kalau kamu terus mengubur diri Dalam situasi itu Kamu sendiri yang Tersiksa Kamu sendiri yang Menderita Kamu sendiri yang Tersakiti dan sebagainya Sementara orang yang Sementara orang yang menyakiti Kamu sudah Nggak ngerti deh Kemana Gitu loh Oke Jadi di perundungan ini Kamu ternyata Menemukan banyak hal Ya Untuk perbaikan diri Kamu sendiri Lalu kamu bangkit Di sini Saya melihatnya Seperti itu Dan Wow Di sini ada Night of Wands Ada Night of Cups Night of Wands Sama-sama Night Gitu loh Jadi di sini artinya Ada datang orang baru Ya Datang orang baru Ya Jadi energinya ini adalah Energi Orang baru Ya Energi orang baru Karena saya melihat bahwa Kamu sudah meninggalkan Energi lama Kamu sudah meninggalkan Orang lama Karena orang itu Sudah menyakiti kamu Dan kamu sempat Yang putus asa Dan sebagainya Tapi kalau saya lihat di sini Di kartu ke 2 Night of Wands Dan Sorry Kartu ke 4 dan 5 Night of Wands Dan Night of Cups Ada datang orang Dan yang Yang parahnya adalah Ini ada kemungkinan Datang 2 orang Gitu loh 2 orang dari Dari arah yang berbeda lah Dari arah yang berbeda Datang ke kamu Dan sekarang membuat kamu Atau bakal nanti Membuat kamu bingung Gitu loh Ya Jadi Kalau ditanya Jodoh kamu orang baru Atau orang lama Saya melihatnya di sini orang lama Eh orang baru Saya melihat merasakan Saya melihat merasakan Energy di sini adalah orang baru Tetapi Kamu harus memilih nih Hampir sama dengan Pail pertama Kalau Pail pertama tadi kan Dihadapkan dengan pilihan Orang lama Atau orang baru Tapi kalau di sini Kamu dihadapkan dengan Orang baru dan orang baru Nah Disinilah nanti Kamu dituntut untuk bisa Betul-betul Bersikap bijaksana Memilih dengan tepat Merasakan dengan benar Melihat petunjuk Tuhan Dan juga peka Terhadap petunjuk Tuhan Mana yang harus kamu pilih Gitu loh Karena di sini saya melihatnya adalah Orang baru Ada dua Yang datang ke dalam kehidupan kamu Bisa jadi tidak bersamaan Waktunya Tapi maju mundur waktunya Atau depan belakang Tetapi di sini Sempat membuat kamu itu Bingung Nah Di kebingungan kamu Saya melihat bahwa Kamu harus kembali kepada Nomor dua Ya Jadi kalau misalnya Kamu orang Apa Sebagai muslim Gitu kan Kamu misalnya Bisa sholat istihara Dan sebagainya Sholat malam Dan sebagainya Untuk minta petunjuk Gitu kan Tetapi bisa juga Kamu nanti misalnya Minta petunjuk Atau konsultasi Kepada saya juga Silahkan Akan saya bantu Untuk membaca Yang mana yang terbaik Buat kamu Gitu loh Ya Walaupun sebetulnya Semuanya kembali ke kamu lagi Karena kamu adalah pelaku utama Artinya Kamu yang bisa merasakan Betul Seperti apa Dua orang yang hadir Dalam kehidupan kamu itu Oke Tetapi sebagai bantuan Dari Dari luar Gitu kan Petunjuk Tuhan Dan sebagainya Tentunya nanti Itu akan lebih Apa ya Membawa kamu ke dalam Pilihan yang Insya Allah tepat Jadi kurang lebih Gambarannya seperti itu Teman-teman ya Jadi artinya bahwa Bagaimana menghadapi Situasi ini Karena datang Dua orang baru Ya otomatis Seperti yang saya sampaikan tadi Kamu harus melakukan Pendekatan kepada Tuhan Minta petunjuk Sholat malam lah Istihara dan sebagainya Terus kemudian Terus kemudian juga bisa Dengan cara konsultasi Kepada saya Agar saya bisa memberikan Juga petunjuk-petunjuk Berdasarkan Satu Karakter Menilai ya Melihat Merasakan Karakter Sifat Potensi ya Terus kemudian Energinya seperti apa Bagus tidaknya Buat kamu Dan sebagainya Oke Jadi kurang lebih Seperti itu teman-teman ya Untuk file kedua Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Sebuah Petunjuk Motivasi Sekaligus pencerahan Buat teman-teman Yang memiliki file kedua Jadi Teman-teman yang pengen Usul juga silahkan Komentar Tulis di komentar Usulnya apa Ngangkat tema apa Judulnya Karena jujur Kadang-kadang saya juga Ngeblank gitu loh Ih apa sih ya temanya Gitu kan Jadi Ide Atau usulan Dari teman-teman Tentu akan Saya sangat Sangat-sangat Saya perhatikan Kalau memang itu Relevan Masuk di hati saya Oke Saya bikinkan Seperti yang Sekarang kita angkat ini Judul ini Siapa Jodohku Orang lama Atau orang baru Itu adalah hasil Dari usulan Dari salah satu Subscriber Damar Aji Namanya lupa Sorry banget ya mbak Oke Nanti boleh komentar Itu aja teman-teman Sekarang kita menuju Ke file ketiga Kita tinggalkan File kedua ini Oke Teman-teman Dua file tadi Sudah Kita bacakan Dan hasilnya adalah Jodoh kamu adalah Orang baru Ya kan Kita akan melihat bahwa File ketiga ini Kira-kira jodohnya Orang baru Atau orang lama Oke Jadi buat kamu yang memilih File ketiga Silahkan siap-siap Untuk mendengarkan Apa yang saya baca Hasilnya seperti apa Orang baru Atau orang lama Oke Kita buka Sekarang langsung Wow Disini kelihatan Kartunya Energinya sudah kelihatan Tapi saya tidak akan Langsung sampaikan Oke Teman-teman Saya melihat dan merasakan Dari kartu Disini Terutama di Judgment Di Judgment Kemudian Oke Saya baca Ini Judgment Ace of Cups Ada King of Wands Ada The Lovers Ada Wheel of Fortune Saya merasakan Dan melihat Sepertinya kamu Masih ada koneksi Dengan orang lama Kamu masih ada Koneksi batin Atau ikatan batin Dengan orang lama Bisa jadi Orang lama itu Sudah meninggalkan kamu Tapi kamu masih Belum bisa move on Kamu belum bisa Apa namanya Lepas dari Ikatan batin itu Meskipun Saya melihat disini Bahwa kamu sebenarnya Sudah mencoba untuk Move ya Tetapi sepertinya Kamu Ketarik lagi Ketarik lagi Dan ketarik lagi Kamu masih berharap Dengan Apa namanya Masih berharap Bisa terjalin Kembali hubungan Dengan orang lama Mungkin orang lama itu Sudah meninggalkan kamu Itu yang pertama Yang kedua Bisa jadi orang lama ini Masih berhubungan dengan kamu Tapi sekarang dalam kondisi yang Sedang tidak komunikasi Itu yang saya rasakan Tapi kamu disini Masih berharap besar Atau masih berharap banyak Bahwa kamu bisa kembali Dengan orang lama Kalau dilihat dari Judgment disini adalah Ini energi yang Jadi bangkit Jadi Ini kan ada gambar Seperti ini ya Jadi Kebangkitan orang-orang Yang sudah meninggal Ini artinya adalah Kamu masih terikat Dengan ikat apa Energi lama Masih terikat dengan Ikatan batin lama Meskipun sekali lagi Kamu sudah move on Nah disini Saya merasakan Bahwa kamu masih Belum bisa bergeser Untuk bisa membuka Lembaran baru Itu belum bisa Jadi keterikatan kamu disini The lovers itu Masih sangat kuat Dengan energi yang lama Ya Jadi kalau secara Apa namanya Jawaban dari pertanyaan Siapa juduhku Orang lama Atau orang baru Saya melihatnya disini Masih ada kemungkinan Kamu bisa balik lagi Dengan orang lama Jadi kamu masih bisa Kembali lagi dengan orang lama Karena apa Dasarnya itu tadi Saya melihat bahwa kamu Ikatan batin dengan orang lama Ini masih Sangat kuat ya Masih sangat kuat Jadi untuk lepas dari situ Kamu masih kayak Kesulitan banget gitu loh Bahkan kamu sudah mencoba Membuka lembaran baru pun Kamu ngerasa gagal Kamu ngerasa gak berhasil Gitu Kamu sudah berusaha Berjuang gitu loh Ya Dan bahkan kamu sudah Konsultasi Mungkin kamu ke tarot reader Gitu kan Kamu buka kartu Personal reading Kayak gini-gini gitu kan Jadi Jadi Tetap aja Saya melihat disini Dan saya rasakan Energinya masih kuat banget Ke energi lama Ya Jadi sekali lagi Kamu sudah mencoba Untuk konsultasi Sudah coaching lah Dan sebagainya Atau bahkan sudah melakukan Healing terapi Dan sebagainya Tetapi ikatan disini Cukup lama Ya Cuman sarannya gini teman-teman Semua kembalikan kepada Tuhan Gitu ya Kembalikan kepada Tuhan Bahwa kalau memang Dia masih jodoh kamu Pasti yakin lah Bahwa itu tidak akan kemana-mana Ya Jadi Antara kamu dan dia Saya melihatnya Masih saling memikirkan Jadi ketika kamu sudah Apa Sering kepikiran dia Sebenarnya dia Karena dia memang sedang Kepikiran kamu juga Ya Itu kamu boleh nonton video Saya yang sebelumnya Apakah dia memikirkanmu Itu tanda-tandanya Nanti ada Gitu loh Di video-video sebelumnya Kamu cek aja Jadi Saya melihatnya Kamu masih kepikiran dia Kenapa Karena dia juga Masih kepikiran kamu Dia masih ingat kamu Dia masih sering memimpikan Kamu juga Begitupun kamu Sebaliknya Jadi yang kamu rasakan Itu adalah Sebagai bentuk Atau Pertanda Ya Bahwa kamu tuh Masih ada koneksi Koneksi batin Dan perasaan Cinta dan sayang Kamu pun Masih belum bisa hilang Meskipun kondisi Hubungan kamu Sedang Tidak baik Ya itu tadi Seperti yang saya katakan Bahwa hubungan kamu Mungkin dia sudah pergi Untuk sementara waktu Atau sekarang ini Masih ada berhubungan Tapi berantakan Ya Jadi ada masalah-masalah Yang cukup berat Yang kamu harus lewati Yang harus kamu selesaikan juga Tetapi disini The Lovers mengatakan Bahwa Di hubungan kamu ini Memang Apa ya Boleh dikatakan App and Flow Jadi pasang surutnya Sangat luar biasa Ya Sehingga kamu disitu Bisa terpontang-panting Oleh perasaan kamu sendiri Oleh keadaan Hubungan kamu ini Dan seterusnya Seperti itu Disini kamu harus Mencari semacam Petunjuk Ya Petunjuk dari Tuhan Ya Arahnya akan kemana Tapi kalau saya melihat disini Bahwa hubungan kamu dengan dia Masih Bisa di Perbaiki lagi Dan jawabannya adalah Siapa jodohku Orang lama atau orang baru Kalau di file ketiga disini Jodohnya sepertinya Saya merasakan Orang lama Ya Bahwa kamu akan terjalin Kembali hubungan dengan dia Kamu menyatu kembali dengan dia Dan Mengawali kehidupan baru Yang lebih baik Ya Kurang lebih seperti itu Teman-teman Untuk file ketiga Mudah-mudahan yang singkat Padat ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Bisa memberikan motivasi Dan pencerahan Buat teman-teman semuanya Oke Saya rasa itu dulu Yang kepengen Personal reading Silahkan aja Untuk chat ke WA yang tertera Atau di deskripsi Klik linknya WA Kamu bisa langsung terhubung Dengan saya Oke Teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Biar channel Demar Aji Bisa terus berkembang Yang sudah mengikuti channel ini Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Saya ucapkan Semoga kita semuanya Diberikan kesehatan Umur panjang Dan juga rezeki yang mudah Dan berlimpah Oke Salah saya itu dulu Saya Demar Aji Salam kajaiban Sampai jumpa Terima kasih telah menonton